Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sudah memberikan jalan agar mereka bisa menggunakan hak pilih dengan cara apa? Dengan cara pindah pilih. Tapi untuk pilkada ini hanya sebatas di Jawa Timur aja. Kalau dia ada di luar Jawa atau di luar Jawa Timur tidak bisa terakomodir. Karena ini pilkada kan begitu. Sehingga harus berada di wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, KPU juga memberikan pelayanan nanti ketika pada hari H. Ada masyarakat atau warga masyarakat yang masuk DPT sakit di rumah sakit. Itu nanti akan ada pelayanan TPS terdekat untuk menggunakan hak pilih di rumah sakit. Asalkan ada laporan ke KPPS. Kemudian cara mencegah yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi secara masif. Bahwa ini untuk menangani yang skeptis tadi. Yang apatis tadi, yang gak peduli. Bahkan gak percaya terhadap proses penjelenggaraan pilkada. Nah kita lakukan sosialisasi secara masif juga membangun trust kepada publik. Penjelenggara pemilu ini melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan regulasi. Pemilu ini manifestasi demokrasi harus kita sukseskan bersama-sama. Kurang lebihnya begitulah. Oke, jadi memang ada cukup banyak faktor yang menyebabkan pada akhirnya tingkat golput dari masyarakat ini juga. Fluktuatif. Fluktuatif ya, naik turun. Mungkin ada beberapa faktor-faktor. Apa namanya, calonnya memang tidak serak di hati. Atau bahkan yang lebih parah adalah masih apatis dan skeptis terhadap politik. Jadi mau sebagus apapun calonnya. Pokoknya gak mau milih. Gak mau ikut ikutan. Termasuk tadi alasan-alasan masih di luar kota, masih di luar negeri. Sementara coblosannya juga mau gak mau harus mengharuskan mereka untuk pulang kampung. Untuk nomblos dan lain-lain. Iya, betul. Masih cukup menarik perbicaraan kita bersama dengan Ketua KPU Kota Madion. Dan abis ini kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Kembali lagi di obrol-obrol dan masih juga bersama dengan Ketua KPU Kota Madion, Mbak Pita Anjansari. Mbak Pita, untuk kampanye paslon selama beberapa waktu ke depan khususnya sampai menjelang pencoblosan ya di 27 November ini. Kira-kira ada jaminan gak sih tingkat golput masyarakat ini bisa lebih diminimalisir lagi dari cara-cara paslon ini berkampanye, dari beberapa sosialisasi-sosialisasi yang juga akan dilakukan gitu. Harusnya ada. Ada pengaruhnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena notabene-nya tujuan kampanye itu adalah untuk mengenalkan visi-misi program dari pasangan calon tersebut. Sehingga dari pengenalan visi-misi program dari pasangan calon tersebut untuk membuka wawasan kepada masyarakat secara umum, wawasannya dari tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini memang ada salah satunya yang berhak untuk dipilih atau ada salah satunya yang pantas untuk dipilih dan nanti menjadi wali kota atau wakil wali kota Madiun. Nah, kalau pertama secara normatif demikian. Terus kemudian juga kampanye itu juga menjadi upaya bagi para pasangan calon untuk meyakinkan. Selain memaparkan visi-misi program dan seterusnya, itu juga upaya untuk meyakinkan bahwa saya ini loh, kami ini loh patut. Sehingga kalau ditanya ada efeknya enggak, berpengaruh enggak terhadap partisipasi masyarakat? Ya pasti sangat berpengaruh. Karena kami juga menyadari KPU melakukan sosialisasi ini kan juga terbatas. Bisa jadi masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran atau yang tidak bisa datang pada saat KPU sosialisasi. Misalnya yang sudah tua, sakit, dan seterusnya. Itu kan juga butuh dilakukan sosialisasi mungkin dengan metode kampanye tatap muka. Nah, itu bisa memberikan keyakinan kepada mereka untuk menggunakan hak pilih. Kalau ditanya ada efektivitasnya enggak, pasti ada. Pasti ada. Dan ibaratnya mungkin dari pihak KPU Kota Madiun sendiri sudah melakukan beberapa sosialisasi untuk bisa meminimalkan angka golput. Itu ketika memang masyarakat juga masih skeptis dan apatis terhadap politik, siapa tahu dengan cara-cara kampanye yang dilakukan, masing-masing paslor, ini justru bisa meyakinkan masyarakat untuk, oke, saya akan milih Panjenengan nih. Bisa memimpin Kota Madiun misalnya. Dari beberapa metode-metode kampanye-kampanye yang mereka jalani, ini harapannya bisa menekan angka golput, meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul sekali. Nah, berikutnya, dalam Pilpres 2024, Mbak Pita, para komisioner KPURI ini sempat melakukan pelanggaran etik. Ya, ini sesuai yang kemarin juga sempat terjadi ya. Ini apa, persoalan ini juga sempat mempengaluhi rasa kepercayaan KPU di daerah. Dan bagaimana sih KPU Kota Madiun ini mempertahankan integritas dan profesionalitas? Oke. Ini yang kemarin juga sempat terjadi ya. Jadi kalau kita flashback pada kejadian itu ya, itu cukup menjadi pelajaran bagi kita dan juga pengajaran. Artinya dengan apa yang terjadi itu menjadikan kita lebih mawas diri. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara ini enggak hanya kita taat pada peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada harus sesuai dengan aturan, tapi juga perilaku kita, tindak tanduk kita juga dibatasi oleh kode etik. Sehingga dengan kejadian tersebut kita lebih mawas diri, lebih berhati-hati, juga lebih kontrol diri untuk tidak offset terhadap aturan-aturan yang mengatur etik kita. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya KPU Kota Madiun untuk meyakinkan bahwasannya kita beri integritas. Tentu kembali, karena integritas itu adalah bagaimana kita menempatkan segala sesuatu tanggung jawab, kewenang, dan seterusnya pada tempatnya. Juga melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka KPU Kota Madiun berupaya untuk melaksanakan seluruh tahapan, untuk bersikap, dan untuk mengejawantahkan proses demokrasi dalam bentuk pilkada serantak ini sesuai dengan aturan. Kita berupaya betul semaksimal mungkin sesuai dengan aturan tersebut. Sehingga harapan kami dengan KPU melayani sesuai dengan aturan tersebut, presiden baik untuk KPU Kota Madiun meskipun sebelumnya sudah terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran. Kurang lebihnya begitu. Ya kami hanya bisa melakukan upaya secara maksimal. Untuk menekan sedikit mungkin atau bahkan tidak ada pelanggaran apapun dalam penyelenggaraan pilkada. Apa yang sempat terjadi waktu itu mungkin dari penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada yang memang sempat melibatkan beberapa tugas dari KPU yang pada akhirnya juga sempat mencederai proses demokrasi itu. Misalnya, Kalau tadi pertanyaannya etik ya? Etik berarti kan berkaitan dengan perilaku masing-masing personal dari komisioner sebetulkan etik. Tapi kalau profesionalitas itu berkaitan dengan kinerja. Kalau misalnya yang kemarin itu ada beberapa pemeriksaan di DKPP, tapi Alhamdulillah Kota Madiun juga ada ya. Ada pemeriksaan di DKPP terkait dengan profesionalitasnya terkait penyelenggaraan pilkada atau pemilu kemarin. Pemilu kemarin ya berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan pelayanan untuk pada saat pemilu kemarin. Contoh misalnya tidak adil terhadap masing-masing peserta pemilu. Karena mungkin condong ke salah satu partai politik. Atau melakukan hal-hal yang tidak profesional lain. Misalnya, harusnya dia membentuk petugas KPPS dengan metode ataupun dengan juknis tertentu atau dengan aturan tertentu dia melanggar dengan aturan itu. Kemudian misalnya dia seharusnya memasukkan orang yang sudah menggunakan hak pilih tapi tidak dimasukkan. Atau mentek MS kan orang yang masih berhak untuk menggunakan hak pilih itu kan juga sudah tidak profesional secara aturan kode etik kan seperti itu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi penyelenggara itu bisa terkena kode etik seperti itu. Kalau dari Kota Madiun sendiri, sudah ada jaminan bahwa KPU Kota Madiun benar-benar berintegritas dan hidup. Pasti ya? Ini mungkin biar masyarakat juga lebih percaya lagi sama penyelenggara pilkada. Di Kota Madiun kami berupaya dan menjamin bahwasannya KPU Kota Madiun sejauh ini kami tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mencederai integritas sebagai penyelenggara. Selain masalah personalnya sendiri dari petugas KPU, tentunya ada beberapa masalah teknis juga yang kemarin sempat mewarnai pesta demokrasi ya. Khususnya pemilu, kemudian semoga nanti pilkada juga tidak terjadi. Salah satunya adalah sistem si Rekap yang sempat mendapatkan banyak kritikan dan rencananya akan dipakai lagi di pilkada 2024. Apa antisipasi KPU Kota Madiun sendiri agar persoalan si Rekap ini tidak terulang? Oke. Kalau pro-frontra itu biasa ya. Satu hal yang baru pasti akan menghadapi pro dan kontra. Seperti itu. Cuma karena si Rekap ini menjadi salah satu bagian dari proses pungut hitung dan rekapitulasi di KPU Kota Madiun khususnya dan KPU se-Indonesia. Seperti itu ya istilahnya KPU Kota Madiun upayanya adalah yang pertama menyiapkan SDM. SDM yang mumpuni. Oke. SDM yang mumpuni adalah SDM yang bisa mengaplikasikan si Rekap tersebut. Makanya pembentukan KPPS itu dibatasi 55 tahun karena memang nantinya akan salah satunya mengaplikasikan si Rekap itu. Juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan aturan atau perubahan-perubahan form yang mungkin dulu jauh berbeda dengan yang sekarang. Iya, iya, iya. Terus kemudian bagaimana lagi upaya KPU? Tentu upaya KPU adalah menggunakan si Rekap ini sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan regulasinya. Karena si Rekap pada dasarnya adalah upaya transparansi KPU untuk menghadirkan data. Iya. Secepat mungkin kepada publik hasil penghitungan. Dan seakurat mungkin. Iya, penghitungan suara di tingkat TPS. Kan begitu. Kemudian persoalan terjadi, apa namanya, beavering. Terus kemudian servernya down dan seterusnya itu kan hal teknis. Tapi saya yakin di KPU RI sudah mengantisipasi hal itu. Karena meskipun pilkada di tingkat daerah, tapi ini penggunaan si Rekap-nya seluruh Indonesia. Karena pilkada serentak ini kan dilaksanakan seluruh Indonesia. Harapannya hal-hal teknis itu tidak lagi terjadi. Sehingga nanti publik pada saat pelaksanaan pilkada serentak ini sudah selesai dihitung di TPS, secepat mungkin bisa diakses melalui info pemilu.kpu.gu.id atau info pilkada seperti itu. Jadi intinya sistem si Rekap ini diharapkan menjadi salah satu upaya KPU sendiri untuk menghadirkan transparansi dari data-data yang memang didapatkan dari masing-masing TPS. Supaya juga bisa semakin cepat terpublis, semakin akurat juga data-datanya. Dan ya memang kemarin memang lagi-lagi pro kontra itu biasa. Jadi apalagi kalau kita membahas masalah teknis juga, kemarin ada beberapa protes-protes internetnya lemot lah atau sistemnya down lah. Se-Indonesia yang pakai. Se-Indonesia. 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 Jadi ya kita harapkan beberapa hal-hal yang kita inginkan juga tidak akan terjadi nanti di perkadaan 2024. Dan kita pasti juga masih akan kembali untuk segmen berikutnya, khususnya kita akan penasaran juga terkait schedule dan juga mekanisme terkait debat. Nah ini juga menarik. Nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Kembali lagi di obrol-obrol bersama dengan Ketua KPU Kota Madion, Mbak Pita Anjarsari. Masih semangat ya, Mbak ya? Semangat dong. Udah sarapan belum sih tadi? Kalau sarapan udah. Udah. Kalau makan siang belum? Semoga tidak lemes ya. Kalau habis makan siang takutnya malah ngantuk nanti ya? Iya, sudah ngantuk. Mbak Pita, salah satu upaya untuk bisa menekan angka golput dan juga rasa skeptis dan juga apatis masyarakat terhadap politik, khususnya pilkada adalah dengan mengetahui visi misi dari masing-masing paslon. Paslon, salah satunya. Dan dengan mengetahui visi misi para paslon ini, salah satu upaya yang juga bisa dilakukan oleh KPU adalah penyelenggaraan debat. Nah, ini menarik bahwa pada akhirnya untuk pilkada 2024 rencananya ini akan dilakukan dua kali ya untuk Kota Madion khususnya. Apa saja substansi yang ingin didalami dari dua sesi debat tersebut? Oke, kalau berbicara substansi, karena memang tujuan debat adalah untuk memperdalam visi misi dan program dari pasangan calon, tentu substansinya adalah pendalaman visi misi dan program pasangan calon. Substansinya itu. Terus kemudian? Ya, kenapa pada akhirnya hanya dua kali gitu? Oh gitu. Apakah memang tidak kurang? Oh enggak. Jadi memang secara ketentuan itu maksimal tiga kali, minimalnya satu kali. Tentu kita sesuaikan juga dengan anggaran KPU Kota Madion. Yang pertama itu. Dan kita memilih dua kali debat pasangan calon, tentu sudah melakukan pengkajian juga bahwa dengan dua debat pasangan, dua kali debat pasangan calon itu sudah cukup merepresentasikan untuk menggambarkan secara komprehensif dari masing-masing visi misi, program dari pasangan calon tersebut. Karena mekanisme debat kita nanti itu, pendalamannya itu dibagi beberapa segmen. Ada enam segmen. Saling tanya jawab, menjawab pertanyaan dari panelis, dan seterusnya. Sehingga dari dua debat itu nanti, kami berharap sudah cukup memberikan wawasan secara kompresif pula terhadap masyarakat, khususnya di Kota Madiun untuk menentukan hak pilihnya. Oke, oke, oke. Jadi kalau mungkin kita meng-compare dengan penyelenggaraan Pilpres kemarin yang debatnya sampai lima kali kalau sudah salah ya. Lima kali, kemudian ada sesi presiden, wakil presiden, seperti itu pendalamannya sampai beberapa sektor nasional. Kalau untuk di Pilkada ini, untuk teknisnya nanti seperti apa? Iya, kalau kita soundingkan dengan presiden tentu ya jauh ya. Tapi memang harus kita akui bahwa beberapa masyarakat menilai bahwa tensi politik di nasional dan daerah ini malah justru katanya lebih panas di daerah. Maksudnya di dua kali debat ini apakah sudah cukup untuk merepresentasikan masing-masing calon? Cukup, bagi kami cukup merepresentasikan pendalaman visi-visi masing-masing calon. Jadi kalau tadi kembali, kalau presiden bisa sampai lima kali, memang ruang lingkup pembahasannya jauh lebih luas daripada wali kota dan wakil wali kota. Kalau kami ruang lingkup pembahasannya kan khusus yang ada di kota Madiun. Sehingga bagaimana visi-misi program pasangan calon itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dengan pembangunan, kebutuhan dengan kemajuan dari kota Madiun itu sendiri. Sehingga dua kali debat dengan menyandingkan pasangan calon, jadi tidak calon wali kota sendiri, kemudian wakil wali kota sendiri tidak. Menyandingkan keduanya, ketiganya pasangan calon itu, sudah merepresentasikan gambaran secara umum untuk mengetahui bagaimana visi-misi dan program pendalaman tersebut. Berarti semuanya nanti akan hadir ya? Tidak dipisah ya antara wali kota dan wali kota? Tidak, semuanya hadir. Kemudian untuk persiapannya, sejauh ini sudah seperti apa? Kami KPU Kota Madiun sudah mempersiapkan sampai pembentukan, ataupun sampai menyusun program atau rancangan debat pasangan calon oleh tim perumus. Jadi kita sudah membentuk tim perumus termasuk tema dan sub-tema debat yang disesuaikan dengan RPJPD dan visi-misi program pasangan calon. Karena yang mau kita dalami adalah visi-misi program pasangan calon, maka tema dan sub-tema debat juga berangkat dari sana. Juga sesuai dengan RPJPD atau rantek dari Kota Madiun itu sendiri. Karena kan skupnya Kota Madiun, sehingga nanti tema dan sub-temanya adalah sesuai dengan kebutuhan di Kota Madiun. Itu yang pertama. Kemudian dari ini nanti juga kita akan tetapkan tim panelist. Kemudian tim panelist itu nanti juga akan yang menyusun pertanyaan-pertanyaan pada saat nanti dilaksanakan debat pasangan calon. Dan juga kita sudah mulai secara teknis mempersiapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan nanti di tanggal 16 sebelumnya kita juga akan rapat koordinasi dengan sekunder termasuk pasangan calon nanti untuk mempersiapkan di tanggal 16. Kalau persiapan teknisnya begitu. Nah, untuk beberapa nama-nama akademisi yang menjadi tim perumus ini ada siapa saja? Ya, ada rektor dari UMS juga ada, rektor umat dari Prof. Sofyan, ada Dr. Sigit dari Unmer, juga ada Dr. Hanif dari Unipma. Jadi begitu kita ambil dari kalangan akademisi dan profesional sesuai dengan bidang akademisnya masing-masing seperti ini. Untuk persiapan pengamanan misalnya, ini lagi-lagi kita membahas tensi politik di daerah yang katanya lebih panas daripada di nasional karena ya kita tahu bahwa kita mungkin lebih mengenal lah kalau untuk wali kota, bupati ini lebih sering ketemu, lebih kenal dekat daripada presiden, wakil presiden. Mungkin tensi politiknya akan lebih panas dan mungkin dari para pendukungnya sendiri mungkin beberapa upaya-upaya untuk bisa mengamankan situasi ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mitigasi pengamanan, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kepolisian, Satpol PP, dengan Dishub. Karena kaitannya ketika debat nanti kan kita mendatangkan banyak sekali orang dari masing-masing pasangan calon tersebut. Sehingga mitigasi kita dengan mengkoordinasi dengan Kepolisian, Dishub, dan Satpol PP itu nanti bisa membantu kita untuk menangani hal itu secara teknis. Sehingga pada saat debat pasangan calon yang sudah disepakati membawa sekian orang dan sekian kendaraan, itu nanti bisa terfasilitasi dan terkondisikan dengan baik juga. Karena di rancangan mekanisme kita nanti akan ada filterisasi undangan yang sudah ditetapkan pada saat menghadiri venue dari debat pasangan calon yang pertama itu. Tapi dengan dua kali debat intinya mungkin nggak masyarakat pada akhirnya bisa menangkap esensi dan substansi dari masing-masing visi-misi para paswa? Ya, karena rancangan kami sudah secara komprehensif seseluruh kebutuhan dari pembangunan atau kebutuhan dari Kota Madiun itu sendiri yang disesuaikan dengan rantek atau RPJPD dari Kota Madiun. Kemudian untuk jadwalnya berarti untuk debat pertama tanggal berapa, debat kedua tanggal berapa Mbak Pita? Debat pertama tanggal 16 Oktober ini, debat kedua tanggal 20 November. Lokasinya? Untuk lokasinya debat pertama di Hotel Aston, untuk debat kedua belum ya. Belum ya? Oke berarti tanggal 16 Oktober akan diadakan debat untuk pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun untuk yang sesi pertama ya di Aston Hotel. Jam berapa mungkin? Jam 12. Jam 12 siang? Jam 12 siang. Jam 12 siang, siang-siang debat ya? Nah kita on airnya nanti jam 1 ya, jam 12 sudah mulai kita prepare, undangan datang dan seterusnya, nanti mulai on airnya jam 1. Oke. Mulai live-nya ya live. Live di stasiun TV, kemudian di Youtube-nya KB Kota Madiun juga. Dan di Jawa POS TV mungkin bisa. Sudah kadung kerjasama ini. Nanti Jawa POS TV siaran tunda. Nanti debat kedua ya, debat kedua ya. Oke, nanti kita bicarakan lagi setelah ini. Terakhir Mbak Pita, harapan kedepan untuk penyelenggaraan mungkin yang deket-deket dulu kali ya, debat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Madiun nanti. Seperti apa harapannya? Dan mungkin harapan untuk tingkat partisipasi juga masyarakat Kota Madiun, khususnya seperti apa untuk bisa menekan angka golput? Ya, jadi kalau kita KPU Kota Madiun berharap bahwa yang pertama tentang penekanan angka golput atau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bahwa kita harus memahami bersama bahwa pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia ini harus kita pahami bersama bahwa ini kebutuhan kita semuanya. Kalau kita sudah merasa butuh tanpa disuruh sekalipun, tanpa diperintahkan sekalipun pasti akan bersama-sama untuk mensukseskan. Untuk apa sih? Untuk kemajuan kota dan Jawa Timur secara umum. Sehingga dengan kesadaran dari diri sendiri ini tanpa iming-iming apapun, tanpa tendensi kecuali tendensi untuk kemajuan daerah, kita semua bersama-sama untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 dan tentunya berbondong-bondong tanggal 27 November nanti untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih. Terus kemudian untuk debat pasangan calon, kami juga berharap bahwa debat pasangan calon adalah upaya KPU untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat, pendalaman visi-misi, materi, dan program dari pasangan calon. Harapannya ini nanti kita semua juga sukseskan, kita jalankan dengan aman, damai, tentram. Seperti itu, sehingga tujuannya nanti tercapai. Nah, kalau nggak ada ceos, berjalan dengan rapi, aman, damai, dan seterusnya kan kita enak semua nih ya. Kalau nggak ada ceos, mungkin ada sambal, ada ceos. Oke, semoga apapun yang ditargetkan oleh KPU Kota Madin, khususnya bisa benar-benar tercapai, dan apapun yang akan dilakukan nanti lancar-lancar terus, khususnya untuk debat ya, ini kita minta juga untuk para pendukung masing-masing pasangan calon untuk tetap tertib, tetap aman, tetap menghargai, respect each other lah ya. Menjaga kondusivitas Kota Madin. Menjaga kondusivitas Kota Madin, karena siapapun yang menang, tetap pemenangnya adalah masyarakat Kota Madin. Betul sekali. Terima kasih banyak Mbak Pita KPU Kota Madin yang sudah mampir-mampir ke Jawapos TV untuk hari ini, dan semoga juga bisa membuka cakrawala, edukasi sosialisasi juga kepada masyarakat, bahwa pentingnya tingkat partisipasi kita sebagai masyarakat untuk bisa memilih calon-calon pemimpin daerah masa depan, khususnya wali kota, ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap masa depan kita sebagai bagian dari masyarakat juga ya. Dan tentunya kita sukseskan Pilkada Selentak 2024 dengan aman, nyaman, tertib, damai, dan kemenangan, tentunya selalu menjadi kemenangan milik masyarakat Kota Madin. Dan pastinya kita juga masih akan menghadirkan naras-naras berlain yang inspiratif, yang pastinya juga bisa memberikan insight-insight yang positif di program Obrow-Obrow yang tayang setiap hari hanya di Jawapos TV. Dan akhirnya saya Torandrumida pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas mencapai terima kasih banyak atas perhatian Anda, sampai ketemu lagi di Obrow-Obrow episode berikutnya. Bye!